Intro Hai guys Anjo Ngasio Selamat kabar Saya Widya Saputra Saya Dade Salam Pesi ketemu lagi di Opinion kali ini Yang kemarin udah lama banget ya Kayaknya Tiga episode dari Opinion Saya gak ditemenin Kayaknya jalan-jalan ke Korea banget nih Dade Kayak Presiden Jokowi Dodo yang hari ini emang udah gak di Korea Selatan Tapi kita masih mau bahas kunjungan Presiden ke Korsel Yang keren banget Keren banget eh Tapi ya satu yang waktu itu Bikin gue amaze banget Waktu ngeliat Jokowi Dodo dateng masuk Adil nyanyi bengawan solo Tapi diganti liriknya pakai Korea Bengawan solo Berasa kayak kita kemarin Dan yoyo ayo Tapi diganti Dengan berbagai versi Dengan berbagai versi Korea Dan pada saat itu Presiden Jokowi pun langsung berhenti Sejenak sampe kayak Kalian keren banget sih Iya Karena Itu lain kulturasi budaya antara Indonesia dan Korea Selatan Yang udah 45 tahun bersahabat Terjalin Dan ternyata banyak banget Peristiwa-peristiwa keren Yang paling trending Mana suaranya Elf? Iya Mana? Iya Tau banget kok Kalian tuh trending Kayal itu ya kan Waktu Presiden Jokowi Dodo Berkunjung ke Korea Karena bertemu dengan Super Junior Dan fotonya Salam Elf Salam Elf begini ya? Gini Bukan salam 5 tahun lagi Salam Elf Salam Elf Salam Elf Oke Boleh juga sih Oke Salam Elf Dan akhirnya Si Won itu juga mengupload Bahwa dia bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Dan mengucapkan Sukses kemarin Di acara closing ceremony Dari Asian Games Dan goyang Itu dia tuh Itu diikutin tuh Sama semua personil Dari Suju Goyang Ma Bukan hanya itu Ada juga youtuber Yang katanya hits banget Di Korea Dia juga pernah tinggal lama Di Indonesia Ada yang namanya Han Sol Dia tuh sempat tinggal lama Di Malang Jadi logatnya Ya kayak marang Korea tapi ala-ala Jawa Timuran ya Salam gitu kan Halo guys Welcome back to Korea Ramit Bersama orang Korea Yang medok Ya Nah tuh kayaknya ngombrol Bahasa Jawa kali ya Waktu ketemu sama Presiden Jokowi Dodo Yes Tapi kalau lo pikir Kunjungan Presiden Jokowi Dodo Ke Korea Selatan kemarin Cuma seneng-seneng Ketemu Suju Atau apa-apa Enggak Karena ternyata Jokowi memberikan kuliah umum Di Hanpuk University Dan faktanya apa Witt Faktanya banyak Hanya ada Tiga pemimpin Yang pernah memberikan Kuliah umum disitu Salah satunya ada Presiden Barack Obama Michael Rubbachev Dan juga Ban Ki-moon Mantan sekjen PBB Habis itu Presiden Jokowi Dodo Itu ngasih kuliahnya Pake jaket alamatat Jadi Wah bangga dong Pemimpin Indonesia Akhirnya bisa ngasih Kuliah disitu Ngasih pencerahan Dan juga tentunya Ngasih janji Kalau ke Indonesia Nanti pariwisatanya Dijamin bakal keren banget Iya gak sih Dan satu hal lagi Yang memang bikin Kita merinding Kalau lo ngikutin Momen-momen Jokowi datang Jokowi disambut di istana Cangdo Usianya 600 tahun Dan itu tuh Kayak gak pernah ada Pemimpin negara sebelumnya Yang disambut di istana tersebut Jokowi yang pertama ya Jokowi yang pertama Dan istana tersebut Ternyata sudah menjadi World Heritage Yang sudah ditetapkan di UNESCO Nah Huit inget gak dulu Waktu pas Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Indonesia Kan diajak ke Bogor Sama Presiden Oke Jalan-jalan ke salah satu Tempat perbelanjaan Dan ini kayak dibales gitu Sama Presiden Moon Jae-in Ke Jokowi Saat dia ada di Korea Iya ini Ini bukan sih yang ke Kedongdemun Plaza Itu ada 600 toko Terus akhirnya Ditraktir gantian ya Iya ditraktir gantian Dekat Presiden ini Nging atian sama Tanah Abang Karena disana ada ratusan toko Kayak di Tanah Abang gitu ya Kalau di Bogor Mungkin dulu ditraktirnya Toge goreng makanannya Nah kalau disana kimchi Oh iya satu lagi nih Yang juga keren adalah Mereka jalan-jalan ke sungai Conggecon Yang keren banget Yang kok bisa bersih Joko Widodo saja Sampai heran Ini gimana caranya Nanti mungkin diterapkan Akan merevitalisasi Sungai Ciliwung Di Indonesia mungkin Karena koran dulu Katanya sungai itu Kondisinya ya Gak sebagus sekarang lah Memprihatinkan ya Memprihatinkan Tapi jangan ngomong Memprihatinkan Tapi jangan ngomong memprihatinkan Ini ngeliat aja ya Oh jangan Memprihatinkan Oke Dan yang jelas kita Di episode opinion kali ini Mau ngomongin Apapun itu kaitannya Hubungan Indonesia dengan Korea Karena I saw you Indonesia Jangan kemana-mana Kedisiplinan Namsan Tower Pakkenye Opa Cepat Destinasi Jeju Drama Kimchi Running Man